Halo teman-teman semua, gue Grisity dan di video kali ini kita bakalan nge-review coy, kita bakalan nge-review item item baru di Summerfest 2023 salah satu event yang kita paling tunggu-tunggu juga coy, jadi ya kita langsung aja lah ya, kita tuh jadi Summerfest tuh adalah event teman-teman yang biasanya orang tunggu karena orang pengen gacha gitu semua orang yang punya sedikit DL ataupun punya banyak DL atau yang sekedar gila aja gitu kan pengen berusaha untuk dapetin Phoenix item gitu, biasanya sih pewing teman-teman ya tapi, seperti biasa teman-teman, tahun ini juga kita bakal dapet ada satu buah nip Neptune baru sama satu buah Phoenix baru gitu ya dan gue bakal review nanti teman-teman, sebentar ya jadi, ya gitu aja sih teman-teman Summerfest gitu ya kita lihat dulu di store, apakah ada perbedaan teman-teman, gak ada gitu ya paling item-item kayak gini dan ini item baru juga gue punya coy tentu aja, nanti kita bakal review semuanya nah teman-teman sebelum gue mulai, gue pengen kasih disclaimer dulu kayak biasa gue dipinjamin item-item ini teman-teman, kalian bisa lihat disini satu baris ini semuanya gue dipinjamin coy termasuk yang Neptune dan Phoenix, gue gak bakal dikasih gitu ya jadi nanti sekitar dalam 24 jam gue bakal kembalikan item ini semuanya ke Dewa Ubisoft gitu ya jadi ya, ini cuma dipinjem buat review doang gak ada yang gue scam, gak ada yang gue curi jadi jangan minta sama gue gitu, oke? karena gue gak punya itemnya sip! oke teman-teman, jadi gak usah lebih baca langsung kita gas aja ke metodenya kok metodenya? langsung kita gas aja ke item pertama oh iya teman-teman, kalau kalian misalnya nanya bang, kapan gacanya bang? gacanya mungkin gue bakal coba besok mungkin kita bakal bagi dua teman-teman ya gue punya sekitar 250DL kayaknya gue pengen pecah jadi dua kali gitu ya satu BGL sama 150 gitu mungkin gue bakal gacanya, gue pikir-pikir sih Super Summer Surprise, satu video habis itu sisanya Artifact teman-teman mungkin Artifact belakangan gitu ya soalnya Artifact itu bakal lebih lama gitu ya kita kan, biasanya kan ada jam-jamnya teman-teman jadi ya, begitu lah kalau Super Summer Surprise itu gak perlu jam-jam jadi lebih enak gitu oh iya teman-teman, sorry banget kalau misalnya Jaminit lagi ribut di luar teman-teman dia lagi ritual gitu siapa tau dapat Phoenix Wing gitu dia bilang kan oke, jadi cuek aja teman-teman, ya kita tau lah yang bakal dapat Phoenix Wing itu cuman gue gitu 4 jam ini gak bakal dapat kita langsung aja teman-teman kita bakal mulai dulu dari yang kecil dulu lah ya teman-teman ya yang mantep-mantep di belakang dulu karena ya ada tahap-tahapnya coy oke kita bakal mulai dulu dari Summer Print Set gue sebutnya Summer Print Set aja lah ya biar lebih gampang gitu ini teman-teman ya setnya tuh ada Summer Face Paint kemudian ada Summer Print Board Shorts sama Print Shirt jadi ya kayak gini teman-teman ini tuh kalian bisa lihat kalian tuh dapetnya tuh dari pack sini coy ini ya, 3 dolar sama 15 gitu gue gak tau kenapa ada yang pengen bayar 15 dolar buat item ini gue gak tau kerennya apa gitu oke jadi ini teman-teman itemnya ya kita langsung cek aja sebentar disini di bagian efek-efeknya gak ada coy ini cuman baju hiasan doang 15 dolar 200-230 ribu coy gak ada obat dan ini cuman ini doang gitu isi infonya ya kita coba cek infonya semuanya bla 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 gak ada yang penting coy ya jadi ya ini sekitar baju doang gitu gue gak tau apakah dia memang cuman bisa dapat dari pack atau enggak tapi harus sih enggak teman-teman ya terutama item yang gak punya efek warasnya gak mungkin gitu jadi ya gitu aja teman-teman gak ada yang terlalu spesial gitu kita langsung cabut kembali kita lanjut ke item berikutnya gitu ya itu adalah ini teman-teman wind server pertama kali gue liat item ini gue kira ini tuh growboard versi air coy dari gambarnya kalian bisa liat sendiri mirip growboard ternyata setelah dipake enggak coy kalau kalian tau wind server itu apa gue pengen jelasin susah tapi gue tau teman-teman yang itulah biasanya ada kayak papan terus ada layarnya gitu lah biasa orang teman-teman ya gue gak tau gimana jelasinnya pokoknya yang itulah sesuai dengan gambar ini teman-teman ya sesuai dengan yang disini kalian bisa liat jadi ketika kalian jalan dia tuh ada efek air udah biasa banget lah teman-teman ya summer semua item yang ada air pasti efeknya sama kayak gini ketika loncat gak ada dia cuman gerak sedikit layarnya dan ya gitu teman-teman kalau kita pukul dia gak ada efek loncat gak ada efek dan dia gak kasih efek double jump ya berarti ya kan dia kasih speedo kayaknya speedy sorry bukan speedo speedy sama surfboard teman-teman oke kita cek infonya dulu seperti biasa teman-teman infonya gak terlalu penting juga tapi kalau pengen baca silahkan di pause coy dan ya gue rasa ini sih bakal jadi item yang mungkin gak mahal-mahal banget mungkin termasuk murah teman-teman ya tapi mungkin gak gak super duper common gitu by the way gue pengen liat disini teman-teman yang di ujung kiri ini ada itu ya ada hadiah sekarang ya gue gak ingat season lalu ada tengah oh ini ada windsurver disini coy 400 summer surprise itu oh lumayan susah dapetnya berarti ya hmm oke lah lumayan teman-teman not bad not bad kita lanjut teman-teman ya ke item berikutnya yaitu adalah sun headband gue gak tau ini apa cuman rambut doang kah di infonya bla 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 oke jalan gak ada lompat gak ada mungkul juga gak ada coy cek efeknya disini juga gak ada jadi ya gue gak tau gunanya apa gitu ya cuman ya sun doang i guess kalau kalian suka ini ya sudahlah teman-teman boleh dipake introset kalian gitu next kita lanjut ke item berikutnya nah ini sudah mulai yang bagus ya harusnya ya ini adalah ultra violet sword tiap tahun kayaknya kita selalu dapet ultra violet teman-teman ya kita pernah dapet ultra violet aura habis itu ada yang lain lagi kayaknya dapet dua kayaknya oke jadi pertama gue dari gue liat ini bentuknya keren coy bentuknya keren gitu ya agak gerigi-gerigi gitu warnanya biru-biru air gitu dan ada efek ya ultra violet-violetnya teman-teman jadi kayak ada aura-aura gitu ketika di slash dia bentuknya kayak gini coy oke kita butuh test item untuk kita break coy dan apalagi yang paling sempurna selain steel block gitu ya block favorit gue kayak biasa coy oke 1, 2, gini teman-teman oh tapi kok oh dia nanti bakal nambah teman-teman jumlah slashnya kalian bisa lihat sendiri waktu dia meledak tuh kayak tiba-tiba hilang aja gitu jadi kayak gini tuh teman-teman kalian bisa lihat menurut gue sih lumayan keren cuman ya agak bentar kok agak agak lambat gitu ya atau mata gue yang salah teman-teman gue rasa kayaknya putarnya tuh agak lambat gitu kayak perasaan item lain lebih cepat deh tapi ya ini gue ulangi teman-teman kalau kalian misalnya pengen liat lagi gitu ya nih menurut gue sih lumayan bagus cuman rasanya ada yang kurang gitu kurang rame aja gitu menurut gue ya tapi ya not bad menurut gue ya lumayan bagus coy langsung cek efeknya ini sih udah pasti pake fragment-fragment itu lagi teman-teman ya udah pasti banget gue yakin banget gue gak tau resepnya tapi ya gue yakin banget ini dia teman-teman kalau kalian pengen baca boleh banget kemudian kita langsung cek ke sini kita dapetnya punch damage gitu ya punch damage ya kebanyakan itemnya pedang-pedangan atau apapun itu biasanya punch damage coy jadi ya oke tapi belum sempurna menurut gue ada kurang dikit-dikit aja nah sekarang kita punya teman-teman leaf wing sama leaf propeller gitu ya gue takut salah ngomong coy kena sensor nanti ya jadi ini teman-teman kita tumbuh down ini gue rasa lebih cocok di spring kayaknya di easter gitu tapi ya summer juga gak apa-apa ketika kalian turun teman-teman dia tuh bakal jadi kayak baling-baling gitu sesuai nama ya propeller gitu ya dan untuk wingnya sendiri sih agak kecil teman-teman ya tapi ya ya normal-normal aja menurut gue waktu dia pukul gak ada loncat jadi ini cuma efeknya waktu loncat doang teman-teman sama waktu turun ya kalau untuk rambutnya itu ya oke kita langsung cek info dulu teman-teman kita mulai dari propeller dulu disini bla 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 silahkan baca sendiri teman-teman kalau kalian pengen infonya disini untuk lift wing juga gak ada coy jadi ya efeknya harusnya double jump dan slow fall dari yang gue liat disini ya double jump untuk wingnya slow fall buat propellernya betul teman-teman dan efeknya sih kurang teman-teman menurut gue ya tapi ya ini mungkin bukan item bukan item mahal gitu ya jadi ya gak apa-apa lah coy gak semua item harus bagus gitu karena kalau semuanya bagus nanti semuanya bingung coy terlalu mahal semua ini dia teman-teman item phoenix terbaru kita coy phoenix sickles gue gak tau ini bakal mahal atau enggak tapi wah dari yang gue liat deh kayaknya item phoenix yang baru-baru tuh kebanyakan udah gak mahal lagi coy oke teman-teman jadi kalian bisa liat sendiri disini kalau dia lagi diem itu dia bakal pegang ke kiri kanan tapi kalau dia lagi jalan tuh dia bakal bawa ke belakang jadi share gitu coy mungkin terlalu berat gitu ya gak pernah olahraga coy jadi lemah kayak bang jaminet jadi ketika dia loncat dia tuh ada efek api sedikit sedikit coy ada bara-bara api gitu tapi waktu dia turun dia jatuhnya kayak gini ya jadi dia di kepala gitu bentuknya jadi kita coba hit dulu teman-teman dia tuh lempar efeknya lempar kalau kita lempar ke item wuuuh jadi ada efeknya teman-teman item itu bakal nyangkut dan ini ledakannya kok gede banget ya cracknya teman-teman ya gue coba taruh steel block aja teman-teman biar lebih gampang oh iya jadi kalau kalian taruh block dia gak nampak lagi coy gak nampak tangan kalian lagi kalian bisa liat sendiri teman-teman kok kayak gini susah dong teman-teman waktu nge-break ya kalian gak tau blocknya tuh udah mau hancur atau belum gitu ya karena dia dari hit pertama aja cracknya udah lumayan gede banget gitu ini gue gak tau dia error salah animasi atau apa tapi ya menurut gue ini agak ribet teman-teman tapi ya gue rasa kalau kalian punya item ini kalian gak bakal farming jadi ya gak masalah sih harusnya sih kayak gitu teman-teman ya harusnya sesuai dengan semua Phoenix item cuma ada 500 yup kayak biasa teman-teman ya historic accounts that only 500 of these were ever crafted yes cuma 500 teman-teman kayak biasa dan gue yakin banget Depthune juga 500 gitu ya efeknya adalah fireproof fireproof tuh setau what berarti kalian kayak asbestos boot gitu ya teman-teman ya terus dia punya punch range benarkah? punch range kah? 1, 2, 3 ya teman-teman punch range gue suka sih efeknya coy teman-teman ya jadi susah keliatan gitu jadi susah keliatan aja blocknya tuh udah mau hancur atau belum gitu ya karena ya efeknya sama coy heh oke lah menurut gue sih ini oke sih teman-teman menurut gue ya tapi ya gue rasa ini gak bakal super duper mahal gitu dibandingin Phoenix-Phoenix item lainnya kita lanjut teman-teman ini adalah item terakhir yang gue dapetin gue gak tau punya item lagi atau enggak yang lain tapi gue gak dikasih berarti ya mungkin gak penting gitu ini adalah Neptune armor coy nah dari yang gue tau bentar Neptune armornya dimana? oh ini dia teman-teman ya dari yang gue tau semua item Neptune tuh penting coy ya biasa dipake untuk pengganti WOTD pengganti apa gitu kan jadi ya ini gue gak tau armor ini bakal gantikan apa tapi ya nanti kita cari tau teman-teman seperti biasa cuma ada 500 ini buat ganti apa ya? 3 mabok apa? gue gak tau sih tapi ya nantilah kalau gue udah tau kasih tau kalian nanti kalau kalian tau kasih tau gue gitu ya efeknya adalah speedy in water dan punch damage kita coba aja speedy in water tapi ya itu mah biasa aja sih coba ya kita test aja teman-teman jadi cepet gitu efeknya tuh kayak ada baling-baling bentuk air gitu ya mungkin itu kenapa dia speed in water karena kalian dapet propeller teman-teman di belakang gitu ya ketika dia mukul dia keluar bubble-bubble gitu dan bubblenya lumayan unik teman-teman dia bukan efek air yang biasa pake squid gun itu dia lebih ke airnya tuh dalam bentuk bubble gitu teman-teman ya ketika loncat dia gak punya dia gak punya efek apa-apa ketika loncat jadi cuma waktu mukul doang teman-teman ya mukul sini gak ada emm gak ada teman-teman ya berarti memang efeknya tuh cuma waktu kalian mukul doang coy dan itu cuma di barang kalian di blok yang kalian break gak ada coy kalau gue campur sama phoenixnya tadi bagus gak ya kira-kira itu api sama air coy terlalu heboh menurut gue ya tapi ya oke lah jadi ya itu teman-teman untuk phoenix armor untuk phoenix armor untuk neptune armornya coy menurut gue sih oke banget tapi ya jujur aja neptune crown yang tahun lalu juga gak keren-keren banget jadi ya oke-oke aja teman-teman oh iya by the way kita juga punya beberapa blok yang misalnya kalian pengen pake itu boleh teman-teman itu adalah pertama sand bucket kemudian ada centopia ini basically mannequin coy ini mannequin gitu ya mannequin versi pantai kalau kalian mau pake gitu ya kalian punya tema pantai kalian gak mungkin pake mannequin yang putih coy aneh banget rasanya kayak di toko jual baju coy nah habis itu kita juga punya sleeper incense gak tau sentang sempit siapa ketinggalan coy ya kali ini dibawa pulang kita juga punya bouncy wall sama bouncy turret gitu ya teman-teman oh ini mantulnya kiri kanan juga bisa ya oh jadi ini bouncy nya tuh kayak oh kalau yang turret ini kayaknya mirip itu teman-teman mirip pinball bumper gitu ya jadi bisa dari mana aja kalau yang ini kayaknya cuma bisa dari atas yang ini oh iya bouncy wall cuma bisa ke atas doang kayak mushroom gitu ya kalau turret ini udah mirip pinball bumper gitu oke teman-teman so kurang lebih gitu aja untuk video kali ini gue harap ini kalian bisa enjoy gitu ya ini gak terlalu banyak itemnya gue gak tau bisa lupa kasih gue atau apa tapi ya begitulah itu teman-teman gacanya kalau kalian punya ide gitu kan bang gacanya ini bang kasih tau gue gitu ya jujur gue pasti mau gacanya gue kasih gacanya 250 DL lah budgetnya atau 200 gitu 200 sampai 250 kalian boleh komen lah kalian pengen gue pisah 100 sama 150 jadi 2 itemnya berbeda atau kalian pengen gue semuanya super sama surprise kalian pengen gue semuanya artifact atau apa komen di bawah coy oke so kurang lebih kayak gitu aja sampai jumpa di video berikutnya tunggu gue hoki coy semoga gue yang hoki jangan bang ciuminnya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.